Aku seorang istri, punya anak dua, tapi aku LDM... Apa? Oke, ketemu lagi di Mom's Talk dari Mama untuk Mama Nah, bersama saya Ina dan... Saya Dian Selamat sore, Kak Ina Selamat sore Selamat sore Eh, sore ya? Sore ya ini ya? Sore malem boleh ya? Ya pokoknya yang lagi nonton apa deh pagi, siang, sore malem Bebas ya Bebas Kenapa sih? Lagi galam Galam mulu Iya nih, soalnya nih mau curhat dikit ya Kak, boleh ya? Belum-belum udah curhat nih? Iya Panjang nih Panjang kayaknya sih Soalnya kita Kak, apa namanya Aku tuh pengen curhat soalnya kan Aku tuh sekarang tuh lagi LDM gitu Kak sama suamiku Situ aja emangnya? Emang Kakak juga iya? Hmm Eh, baru tau gak cerita-cerita sih Lu liat cerawatnya di mana-mana Yaitu Simbol ya Simbolnya LDM Eh Kak Hmm Emang pada tau apa LDM apaan? Emang LDM apaan sih? Citu tau gak? Ya kalo aku ya Menurut aku sih LDM itu ya Long Distance Marriage Iya deh Kalo aku sih Menurut aku tuh LDM yang sedang aku rasain sekarang ini Kak Hmm Curhat nih ya Boleh ya? Iya curhat Boleh ya? Hmm Boleh ya? Nah ini Aku tuh ngerasain jauh-jauhan dari suamiku Hmm Karena Karena suamiku kan saat ini kerja di Jakarta nih Kak Hmm Berapa lama? Udah lama banget sih ini udah mau Kan udah lama Galaunya terus Huh? Galaunya terus Terus Kalo dia pulang tuh kayaknya bahagia gitu ya Eh pulang Eh kok udah balik lagi sih ke Jakarta Tapi gak apa-apa sih Kak Ya kenapa kita melakukan ini Demi apa Demi masa depan anak-anak Masa depan keluarga juga Dapur mengepul ya Huh? Yes bener Kalo gak mau ngepul nanti kita makan apa Makan hati terus mau Makan hati terus mau Makan hati gak mau Pastinya Ambiar hati Ambiar men Makan hati Apa kak? Aku udah ngapain makanan Oh magic com Oh magic com Eh ngepul juga kelas Enggak pake go food Oh go food Ya tuh gak pake ngepul ya Tiga suap aja Ini pinter kakaknya Iya Oke Masyo Yes Yuk Nah kak Curhat lagi ya Aku tuh udah LDM udah lama tuh kak Galaunya aku tuh Kalo anak-anak pada sakit Kayak gini Aku tuh sekarang lagi flukan Musim ya Lagi musim ya Bener Terus anakku yang gede juga lagi flu Terus anakku yang kecil Untungnya enggak sih Untungnya gak kena ya Nah galunya tuh kayak gini nih Butuh support banget Apalagi kan ketika Kita flu kan kita butuh istirahat tuh Ya kan Gak mungkin kan kita apa-apa Hmm Ke mama atau ke papa Hmm mana tipin gitu kan ya Kerasa ya Kerasa ya kalo ngurusin sendiri Yes Pada saat gak fit Nah Kerasa banget Kita kan butuh istirahat ya Pulang kerja capek Terus kan pengennya istirahat Minum obat terus tidur kan Karena flu kan obatnya itu Katanya Katanya itu Istirahat Tapi Ya gak bisa juga Karena kan kita ibu ya Gitu Kita ibu Quality timenya Single parent LDM ini tidur kan Tidur Nah Jadi ketika kita pulang kerja Capek Pengennya kan istirahat ya Karena kan kita juga gak fit Ditambah lagi anak rewel Ya kan Buah ini Kepala aku kenapa pushing Susah gak sih jelasin ke anak Kalo pas apa kak? Ya ayah ini kerja Lagi gak ada Bantuin bunda dong Gitu Kalo yang gede tuh Ya mending-mending sih kak Maksudnya Masih bisa lah Tapi mut-mutan dia juga sih Jadi Misalnya kita Aku pulang nih Aku pulang Gue Gue kok pulangnya lama sih Gitu misalnya Iya bang kan kerjaannya banyak Gitu Kok kerja sih lah Buat beli susu apaan Gitu Misalnya Tapi dia kadang-kadang mengerti Kadang-kadang Karena kan umurnya baru 5 tahun ya kak Terus Ketika kita pulang juga Yang ngasihnya juga Langsung emplok kayak perangku Langsung Buat Senang ya Capeknya ilang Capeknya ilang Pernah gak sih ke Bersit itu Aduh capek kerja Belum ngurus anak Terus pernah kepikiran buat Berhenti kerja deh Ngurus anak di rumah Gitu Dilema gak sih? Ya pasti ya kak ya Pasti ya Pasti banget ya Karena kan kita Apa ya Pulang kerja Terus Pengennya itu Ketika di rumah Ada yang bantuin juga Kalo LDM gini kan ya galau Galau segalau galau Bisa cuman apa Ungen video call gitu Ungen Ungen video call gitu kan Tapi selama suami support Gak masalah ya Gak masalah sih Udah deh kamu di rumah aja deh Gak usah kerja itu Berontak ya batin ya Pengen sih Gimana ya kak ya Galau nya gitu ya kak ya Galau nya gitu ya Selama masih support sih Lanjut aja Gak masalah Gak masalah Ya kayak gitu Itulah galau nya Tapi ya galau selanjutnya adalah Ketika Misalnya nih Kita ada acara kantor pagi hari ya Pagi hari Terus kita butuh Gak mungkin kan kita Iya oke Ada orang tua Tapi kan gak mungkin kita juga Pagi-pagi mah Pak bangun dong Ini bantuin kan Gak mungkin Kalo sama suami kan Yang bangun Bangun dong Ini enak-enak gimana Misalnya gitu Kalo sama orang tua kan gak enak Gak enak ya Papah kan harus sendiri Gitu Galau ku tuh begitu Apalagi kalo pagi hari ya Buru mengurusin ini Yang kecil rewel Bener Yang gede Pengennya manja Pokoknya kayak begitulah Ngintip dulu ya Apalagi Apalagi Sejarahnya ya Sejarahnya ya Sejarahnya aku Kak Ina gimana nih Awalnya sih sebenernya Awalnya ya Tuntutan kerjaan ya Kalau awalnya Oh DM-nya aku nih Curhat dikit ya Boleh ya curhat lagi Dari tadi curhat Bu Gak apa-apa ya Gak apa-apa curhat Santai Bu ngegas mulu Santai ya Bu ya Ini mungkin Area bebas curhat Nah kalo aku sih dulu awalnya itu adalah Ketika aku masuk ke Sologren Mokan Tahun 2015 akhir ya Nah terus Suamiku itu Mencoba-coba melamar di suatu perusahaan Nasional Astaga Nasional Dia coba-coba deh Gitu kan Eh keterima Terus dia bilang Ambil gak nih Bu Antara senang antara galau Ambil gak nih Bu Posisinya lumayan nih Langsung penempatan luar kota atau disini dulu nih? Dia langsung pusat Karena memang lamarnya pusat kan waktu itu Terus dia galau Gimana nih Bu Posisinya bagus nih Aku amil gak ya Aku dimin dia seminggu Ya kamu tuh gak mikir Kalo misalnya jodoh dari anak kamu Kamu gimana coba Kalo jodoh dari anak Kamu gak liat dia Dulu David itu waktu ditinggal ayahnya itu adalah sekitar umur 2 setengah tahun Eh belum-belum kak Mau 3 tahun 2-3 tahun 3 tahun Kamu gak pengen liat anakmu berkembang Ya pengen tapi ini gimana Ini kita juga lagi butuh kak Kita juga butuh sesuatu yang lebih Dia cerita seperti itu Terus akhirnya kita menimbang Menimbang Awalnya tuh berat ya pastinya Apalagi waktu itu aku belum bisa nyetir mobil Bayangkan Oke Kemana-mana naik motor ya Kemana-mana naik motor Aduh kalo anaknya sakit bagaimana Iya kalo hujan Nah kalo hujan Iya masa anaknya dimantolin kan kasihan Terus akhirnya secara dipaksa sedikit Kamu harus bisa nyetir sebelum aku berangkat ke Jakarta Oke aku les Terpaksa les Ya udah lah akhirnya aku bisa nyetir Tapi dengan terpaksa jalan ya Akhirnya bisa Dan dia terbang ke Jakarta setelah dia memastikan aku bisa nyetir Akhirnya dia ambil itu pekerjaan Dan sampe sekarang Dan walaupun sudah hampir 4 tahun kita jauhan Masalah gak cuma selesai disitu aja kak Gitu Tetep aja masalah 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 Perintilan-perintilan kecil-kecil ya Kayak misalnya mungkin Dia karena cuyek banget ya Soalnya itu ya cuyeknya Jadi dalam hal misalnya Apa Dia tuh menurut dia tuh Komunikasi itu Ya udah lah sebatasnya aja Kalau menurut aku tuh penting banget gitu Kalau dia cuma sebatas Aku berangkat kerja Udah Udah Say hello bentar udah Iya Padahal kan komunikasi gak cuma sebatas itu aja Karena kita jauh loh kan Kecuali kita serumah Kita di rumah bisa cerita Kalau kita tidak serumah kan kita harus Semua Semua All time kita harus Ini Komunikasikan ya Komunikasi harus Intensitasnya harus Cerita lebih dalam Nah karena apa Karena kita gak tau dia ngapain disana gitu Juga dia gak tau kita disini ngapain Nah Pentingnya komunikasi disini Nah Aku awal-awal dulu Berantemnya itu karena komunikasi kak Jangan orang cuyek banget Dia gak pernah tanya Bun udah makan belum? Gak pernah tanya Bun Kamu udah berangkat kerja belum? Bun kamu Nanti kemana? Nah gitu dia gak pernah Jadi awal-awal kita LDM itu Masih cuek ya Masalahnya adalah di komunikasi Dan sering berantemnya gara-gara itu Tapi semakin kesini Semakin kesini Oh ternyata ya Komunikasi itu penting Dia juga paham Terus ini Kak Ina Dirumah ada PRT gak sih? Oh gak ada Gak ada ya semua Ini Orang tua Semua Aku Kau yang jagain anak dirumah? Oh enggak 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 Anakku di Kebetulan dititipin di daycare Oh gitu Terus Masalah baru ketika ada PRT Maaf ya Iya Lagi musim Iya lagi musim Maaf ya PRT itu Sebenarnya lebih banyak membantu atau enggak sih? Kadang-kadang ada yang galau nih Aduh Yang ini datang setengah hari itu loh kak Mendadak izin Tiba-tiba kita harus ke kantor Anak harus sekolah Yang kecil gak ada yang ngurusin Nah Jadi masalah baru kan Sebenarnya penting gak penting sih PRT Kalau PRT gimana ya kayak PRT Karena aku tuh udah terbiasa ya ketika ditinggal suamiku LDM kemarin Kita emang gak pakai PRT Jadi memang aku sendiri yang megang anakku Pentingnya Pentingnya Itu tadi kak LDM itu Kayaknya tadi aku cerita LDM itu Ketika Ayahnya kan udah jauh nih Ya kan Ya kan Nah Ketika LDM kan Berarti Anak cuma punya ibu ya Gitu Pentingnya kita deket sama anak Nah Kalau pakai PRT ntar anaknya Lebih deket sama PRT Maknya pergi dada dia PRTnya pergi nangis Panas Gimana Kelamaan pulang panas Nah Bagaimana kalau begitu kan Bagaimana Yang deket sama orang tua sih gak masalah ya Tapi kalau yang jauh Kadang penting juga PRT Ya galau ya Nah kak Aku juga pernah galau nih kak Jadi ketika Kan kalau aku kan Sama Suamiku kan Kalau suamiku kan pulang tuh Biasanya tuh Jumat dari Jakarta Sabtu baru sampai Solo nih Galaunya tuh aku ketika harus bagi waktu nih kak Waktuku kurang banget ya Kalau ketemu sama suamiku Gimana gak kurang dia tuh Nyampenya subuh Minggu malam udah balik lagi Jakarta Ngambil cuti Extend gitu Ibu gak inget Cuti saya udah abis bu Bu Mau ditambahin Gimana dong Ijin lah Ijin ya ya Kadang-kadang galau itu adalah Pembagian waktu Jadi ketika LDM itu kan Waktu itu penting banget ya Iya Quality time Quality time itu Penting banget Jadi ketika Suamiku pulang Galau nya tuh adalah membagi waktu Antara Orang tuaku sendiri Waktu dengan kita berempat Dan Waktu sama mertua Nah kadang Lebih banyak Lebih banyak tuh gimana ya kak Gak bisa juga ya Kadang gak sempet Disuk mertua ya Kalo mertua sih Disempet-sempetin Jadi ketika aku Berangkat kantor Suamiku ke rumah mertua Malah yang gak sempet Sama orangtuaku sendiri Gitu ya Itu pembagian tugasnya Kayak gitu-gitu sih Yang buat galau Maaf ya Ini akibat LDM kayak gini Kayak kebanyakan video call Kurang asli sayang ya Bu Iya Kurang belayan jadinya batu Gitu Cinta Itu karena kebanyakan video call ngomong Wah 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 Terus yang lebih protektif siapa sih Bu? Yang disini apa yang disana Bu? Protektif ya Keliatan mukanya yang disini Ya jelas Kelihatan cerewetnya kayak begini ya kan Ya gini Bu Kadang itu kan pasangan saling melengkapin ya Apalagi kita LDM kayak gini Gak mungkin semua LDM itu Semua misalnya kayak Sama-sama cuek Ya gak jalan Hancur itu Iya Sama-sama cerewet juga gak jalan Gak jalan Perang Namanya pasangan itu kan saling melengkapin Aku cerewet dia pendiem Aku yang terlalu Sok romantis Dianya enggak gitu Terus Aku yang Apa namanya Aku yang Terlalu overprotect Dianya enggak Kalem-kalem aja ya Padahal aku yuk pernah gini Kak Ceritain-ceritain Jadi gini nih Yang-yang-yang Kamu kangen gak sama aku? Ya kangen Kok gak pernah bilang Apa yang perlu dibilang gitu jawabannya Padahal kita butuh pembuktian ya Bu Yes you Kan pengen ya wanita itu kan Aku kangen sama kamu Gitu Gambar lup-lup itu kan Iya Aku kangen sama kamu Gitu Lebih Apa Enak ngungkapin Kata-kata Pake jempol berbicara Apa langsung sih? Kalau aku ya Aku orangnya itu ekspresif ya Iya Pake lang Ngomong langsung Boleh Pake handphone ya Pake emoticon Emoticon Ini kan jaman no sticker ya Stikermu enggak bu Banyak banget Biasa aja bu Gambar Itu yang begini Sarange Oh gitu Sarange 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 Itu kan Suatu wujud hal yang Simple Simple tapi penting Penting Perlu Perlu Karena anak suatu itu gak bisa kayak begitu Harus dicambuk dulu ya Bu Pancing-pancing dulu Misalnya Love you my kidding Love you buru Udah gitu doang datar Kan pengennya Love you my jembling Apa pie gitu ya Kan pengennya gitu Dibalis dengan Kayak gitu Kan yang sebel Sini udah yang ekspresi Mungkin bagi dia itu lucu kali Bu Lucu I love you my kidding Itu kan mainnya Love you my jembling Apa-apa Gitu kan lucu Kepan saya kali itu Bu Jembling Iya kan Itu panggilan saya boleh Iya Yaudah sekarang telan aja Bu Iya Emang kenyataannya begitu Aduh datar banget Sumprit Ya ampun Yang penting kan udah ngungkuapin Terus aku pernah gomelan gini juga nih Satu Tiga empat Apaan tuh Kode Coba dihitung Satu Satu tiga empat Satu sampai empat coba dihitung Satu dua tiga empat Kan duanya gak ada Iya kemana duanya Bu Karena gak ada yang Kamu gak ada duanya Yuuu Gitu ya Aku gituin Aduh Crispy ya Bu Crispy ya Bu Iya aku gituin tuh dia Apa sih Apa sih Apa sih Tentunya bulunya Males banget ya Bu Crunchy ya men Crispy bu Crunchy banget Ya ampun Besok belajar deh Belajar ya Sama Mas tuh Mamanya bisa Ehm LDM Oh iya Mbak Dien kau cunghat dan Dian Kan baru nih Gak prasin Kalau aku sih masih baru Bu Belajar sama Bu Ina to be Oke nyubi nyubi iya ini Ubi Bu masih belajar tahap marah-marahnya sih udah enggak Bu ya oleh gimana tuntutan kerjaan Bu tahu-tahu dipindah aja sana Oke dikasih waktunya juga enggak lama tahu-tahu pindah yang harus disiapin apa ini kita mental Bu harus deh ntar mikir aduh sekolah sendiri nganterin sekolah sendiri ntar apa-apa sendiri sama penyakitnya terus muncul masalah baru ketika eh anak itu nanyain ayahnya kok enggak pulang-pulang ya harus kasih pengertian Hai kerja cari uang buat kakak gitu sama neranginnya sih harus di depan anak kuat ya Bu ntar nangis kalau sambil telepon anakmu nanyain maka pulang-pulang nangis enggak 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 beneran di sini bilangnya enggak Bu abis ini yuk melengos banjir gitu berapa lama galangnya awal-awal sih intens ya Bu ngapain aja kok nggak ngabarin ngapain meeting-meeting apa dimana itu terus ya kalau jadi ibu overprotective awalnya tapi lama-lama udah udah mana ngalir aja lah kita Hai lebih ke suami saya daripada saya ketuker ya kalau suami saya tuh lebih cerewet kayak radio butut Bu saya sih diem aja bodo amat hehehe Sama kayak Bu Inna yang disini kayak radio butut di sana lempeng ya Bu saya mungkin ungkapnya sayang itu beda ya Bu tiap orang ya saling melengkapi tadi disana kayak radio bu tuh disini lempeng aja yang penting kasih kabar udah beres hidup saya kantor rumah kantor rumah itu aja bu belok sedikit ntar kalau ada acara arisan-arisan kantor aja bu my style Oh shopping ya Pak tanggal segini yuk transferannya yuk nggak diingetin ya ibu entah kemana Kak selama aku LDM nih 4 tahun nih udah lama ya bu 4 tahun Iya besok tahun depan udah 4 tahun ya aku tuh pernah ngalamin suatu hal nih Kak ketika aku kan cutiku habis dan itu harus rapat di sekolahan itu menurut aku tuh bingung kan gimana nih cuti habis ijen-ijen terus nggak enak jadi kalau aku tuh disitu akhirnya akhirnya mau nggak mau ya sudah skip untuk meeting sekolahan ya karena karena itu tadi kita nggak ada pengganti untuk apa namanya nggak ada pengganti untuk peran kita sebagai orang tua tadi karena kan jauh ya suami ya nggak mungkin iya kan dia nggak gara-gara rapat pulang selalu ya ampun ngabisin duit banget kan gitu sih yaitu sih galau nya ibu-ibu ya kalau zaman pernah sih kepikiran udah ya pulang aja deh cari kerjaan di sini sekotak gitu cuman kan galau nya duitnya nggak sama bu gitu ya bu ujung-ujungnya duit udah ya bu nah sekarang misalnya gini nih transferan sana kita bisa happy-happy di sini apalagi sekolah anak sekarang uang SMP berapa uang pembangunan berapa belum lagi jajan belum apa kebutuhannya mahal iya wang gedung gedung-gedung apa belum gedung pelaminan pak aduh oh gedung banyak hal yang butuh biaya ya jaman now gitu sekarang apa-apa duit duit tapi kalau disuruh nabung kok susah ya Kak iya bener kayak transferan tuh cuman lewat ya monopoli kayak monopoli hanya lewat hanya lewat numpang lewat kalau disuruh nabung dikit-dikit susah ya susah mesti kepake ya Iya nggak tahu juga nih kenapa emak-emak ini penyakitnya susah nabung bener apalagi kerja kita di dunia gemerlap itu sering ajakin sih bu aduh ada promo apa hari ini gitu ada eh kesini enggak enggak ah yuk kita sini yuk kayak ada barang baru eh eh apalagi tempat kopi baru nongkrong lagi apalagi sini bagian itu promosi ya ampun yang ada sih nyari racun ya Kak tahu nggak promo tahu penyakit promo ya Bu eh beli dua gratis satu ya ampun tahu nggak sih gitu ya ampun kan sini yang buat penyakit sini ya iya sosial media kali ya Bu tapi kalau nggak gitu kudet kita ya kudet kudet aduh kita kan hidupnya di dunia gemerlap jaman now kita sekinian dan selalu up to date up to date anak milenial anak milenial jaman now karena kan mau 4.0 ya kita harus ini harus harus apa namanya update lah update sesuatu ya walaupun LDM kita tetap harus update dong ya nggak apa-apa suami di sana yang penting transurannya lancar lancar nggak masalah nggak masalah terus nih penyakit HP anak gimana eh HP HP HP-an terus nggak oh iya kan kalau ayahnya video call kan harus pegang handphone Bu selain itu Bu ya itu kan sih melipir-melipir Bu biar anteng ya biar anteng nih pegang yes betul sebenarnya itu plus minus ya ya tapi ya kalau kebablasan kasihan juga bahaya 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 harus ini pintar-pintar lah kasih pasel atau apa mewarnai kayak apa dibikin sibuk asal jangan gadget bener Kak Kak Dian kalau aku tadi kan udah cerita galauku nih ketika LDM seperti apa Kak Dian punya ini nggak sih masukannya buat aku nih biar aku tuh nggak galau terus biar aku tuh tetap bisa menjalankan LDMku sampai besok akhirnya kita bersama-sama di suatu kota amin apa nih Kak galau kan dibikin dari hatinya ibu sendiri ya Bu sebenarnya kalau suaminya baik-baik aja masalah rumah baik-baik baik-baik aja kerjaan beres jangan dibikin galau Bu gitu ya Bu ya apa sih yang bikin galau tanpa lempang aja yang bikin galau ketika suami lama nggak pulang itu aja harus tanda tanya tuh Bu Masa lebihnya itu selama masih ingat rumah ingat telepon anak-anak sehat nyanyain kabar Udahlah Bu aman ya Bu ya aman Bu berarti nggak perlu galau ya nggak perlu galau Bu nah itu moms di rumah tuh jangan galau moms bapak-bapak yang di sana juga kasih kabar ya Pak karena kan moms di rumah ini kan juga mungkin ya yang ngerasain kayak kita-kita kayak saya kayak Mbak Dian juga ngerasain namanya long distance marriage ya jangan galau Bu ya pokoknya intinya adalah komunikasi ketika komunikasi nonton 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 podcast ini ya podcast ini adalah jangan lupa transfer Pak ya itu salah satu kebahagiaan yang nonton YouTube ini ya nonton nonton podcast ini ya podcast ini adalah jangan lupa transfer Pak ya itu itu salah satu kebahagiaan ibu pokoknya kalau ibu-ibu ya ibu-ibu di WA jawab lagi apapun di rumah itu kode satu kata satu kata satu kata titik kode keras Pak harus tanggap darurat ya di transfer tandanya kurang piknik pulang Pak pulang kalau transferan udah masih begitu kurang kasih sayang Pak manjain dikit pulang siapa tahu butuh nonton berdua ya shopping di beli something ya kan penting ya penting banget karena jalan berdua itu juga penting banget penting banget karena apa Kak ketika kita jalan berdua rasa cinta kita muncul lagi aduh bukan muncul nambah nambah muncul hati-hati Bu eh kenapa Bu sama orang beda gimana eh amin amin jangan dong maksudnya sama istri iya makin cinta jalan naik motor berdua kayak pacaran dulu inget ya kan asik ya Bu nah bener jadi intinya adalah ketika pulang manfaatin waktu sebanyak mungkin untuk keluarga dan pastinya komunikasi ketika sedang berada di tempat kerja masing-masing begitu Yes ketika pulang sempetin ngobrol berdua walaupun di kamar nggak perlu di cafe atau dimana nggak perlu ngobrol nggak penting juga penting bener tuh nggak penting jadi penting misalnya yang tadi di kantorku bosku gak bianget yang misalnya cici yang nonton jangan ci aku nggak bilang cici kok nggak ini nggak ngerasa nih cici misalnya misalnya nah kayak gitu jadi misalnya adalah misalnya nih tadi temenku tuh di kantor tuh ini banget sih lucu banget sih itu mbak Dian tuh loh tadi di misalnya julid-julid dikit ya misalnya kayak gitu-gitu penting hal-hal yang remeh-temeh itu sebenarnya penting ketika bersama karena buat kaku berdua dengan kamu sudah cukup gitu ya Bu iya wah udahlah nggak usah galau-galau lagi lah Bu nggak usah galau ya Bu ya respon tetangga gimana? respon tetangga responnya gimana? responnya gimana? yang normalnya orang iya nah kalau aku ya respon tetangga ketika aku LDM pertanyaannya apa kok mbak Indah nggak ikut ke Jakarta aja sih? hahaha berada diongkos Bu iya gitu pertanyaannya terus aku jawab lah bapak mau bayarin saya ke Jakarta gitu? gitu enggak 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 jawaban aku adalah belum-belum waktunya karena disini kan saya juga bekerja saya punya tanggung jawab gitu loh ketika saya di Jakarta Jakarta tuh kan mahal apa-apa mahal ya kan iya bener nggak bisa segambang itu kita ketika suami ke Jakarta terus kita juga ikutin ke Jakarta karena kan biayanya sana mahal kita juga butuh ini si bir ngapain sih deket-deket aku jadi ketika kita di Jakarta kan kita juga butuh tempat tinggal terus juga sekolah butuh biayanya yang lebih daripada di Solo ya itu tergantung lingkungan ya kalau lingkungan ibu-ibu muda perumahan baru sih cuek ya Bu bener tapi kalau yang lingkungan yang udah lama gitu kali ya bertanya-tanya kali ya bener banget terus kita kalau sering keluar malam tanpa suami mereka tanda tanya nah itu juga jadi gibah ibu-ibu komplek ya ibu-ibu komplek ya nah namanya ibu-ibu komplek itu nggak ada kerjaan terus itu tuh lihat tuh Mbak Ina tuh kebanyakan kesenetan kali ya Bu mungkin ini judulnya adalah kebanyakan gibah karena suami ke Jakarta gitu jangan Jakarta disalahin dong Bu oh jangan itu kan mata pencari ya nih tangga lebih kejam daripada ibu tiri nah bener tuh suara suara a few moments later oke bisa dilanjut Bu udah Bu akhirnya lega aduh maaf kan terus Bu lanjut nih Bu iya udah nih comeback maaf ya kembali di Momstock ya guys yuhuuu dari Mama untuk Mama yuhuuu lanjut nih sama Ina juga ya sama Ina oke lanjut lagi oh iya suami nonton dong bener suami nonton dong nyimak ya ya nyimak karena kode-kode juga dari kita ya kode-kode terus yang aku mau korek dari Kak Ina nih apa? jujur nih ya yes jujur pernah ngalamin konflik besar gak sih? oh pasti pernah pernah kan ngorek-ngorek lagi gak apa-apa ya Bu gak apa-apa jadi biar semua nih Mama siang di rumah yes sebenernya Kak Dian masih udah pernah denger kan ceritanya yuk jadi aku pernah mengalami suatu sebenernya sih belum parah sih maksudnya dalam artian maaf ya yang di sana ya gak apa-apa ya jadi pernah mengalami suatu hal ketika LDM aku pernah sama suami pernah mengalami sesuatu hal tapi itu maksudnya enggak enggak belum 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 dalam maksudnya itu sebenernya hanya becanda poinnya tuh becanda tetapi terlalu berlebihan nah aku nangkepnya itu adalah kata-kata itu gitu loh kata-kata yang tidak pantas gitu dalam artian loh kok suamiku ngomong gitu ke orang gitu sama aku aja dia gak pernah ngomong gitu gitu jadi dia bukan tipe orang romantis soalnya konteksnya kita di sini dia di sana jauh pula ya nah karena model tipe suamiku tuh tidak romantis bukan orang yang bun I love you bun miss you bukan tipe yang begitu jadi ketika dia begitu sama orang ya dia menjelaskan kalau itu hanya gojekan aku percaya karena memang dia bukan tipe kayak begitu gitu loh dia bukan tipe yang romantis yang sama pasangan yang miss you bun aku kangen sama kamu bukan tipe yang kayak ya gak sih yang surprise misalnya bunga atau apa gitu bukan tipe yang kayak begitu dianya dianya tipe tipe yang cuek yang apa adanya gitu jadi ketika kejadian itu dia bilang itu cuma bercandaan dan wanitanya juga bilang tuh itu cuma maaf mbak itu cuma bercanda dan dia bener-bener minta maaf dan aksesnya semua sekarang di blok jadi wanita itu di blok semua sama suamiku dan emang gak ada hubungan lagi sampai sekarang diem-dieman pada saat itu Kak Ina meledak-ledak ya oh pasti oh iya jangan cerita jangan dibaca dong ledak-ledak ya oh kayak bom apem sih nih ledak-ledaknya pasti makan enggak enggak malah galau ya untungnya ada teman sesesek teman ya kan thank you irus-irus yang selalu membantuku dulu dan dia dengan ringan tangan membantuku menenangkanku dan aku punya teman-teman kerjaan tuh yang luar biasa ya bener-bener kita tuh temen gak cuma sebagai tes temen tapi kita sekeluarga jadi mereka itu gak temen pada saat seneng ya iya gak cuma ayo makan bareng enggak mereka ada setiap saat buat aku gitu selalu menenangkan semuanya menenangkan semua ada secara bergantian menemani ku pada saat aku down kayak gitu mereka menemani selalu menemani selalu tanya kabar gimana selalu WA jadi jadi pelajaran buat kita ya kita juga secuek-cueknya kita jangan sampai cuek banget lah bener-bener siapa tau takutnya ntar mencari selah ya mencari selah untuk mendapatkan kasih sayang dari yang lain nah bener dan intinya adalah mams di rumah ya gini selalu memberikan masukan ke suami kalau jangan mencoba-coba jangan mencoba-coba dalam artian ya kalau kita jauh dari istri jadi ya sudah kamu batasin batasin waktumu untuk sama wanita lain gitu jadi ketika hargai istrimu yang jauh itu gitu jadi ketika jauh dari istri suami juga harus menjaga menjaga sikap perlu juga ya mengenalin temen kantor penting-penting penting banget jadi bener sama temen kantor bener pentingnya adalah ketika kita sama video call sama suami suami mengenalin nih ini lah namanya ini jadi kita paham oh dia sama ini sama ini tapi kita harus tekankan juga sama suami namanya sayeton tuh kak iya dimana-mana ya kak sekuat-kuatnya ya gak bisa juga ya intinya adalah kita memohon sama suami untuk tolong dong jangan sama wanita kalau makan misalnya makan siang minima gak berdua lah ya iya bersama-sama pun namanya sayeton kak iya pokoknya jangan sama wanita lah jangan mencoba-coba iya intinya adalah ketika kita jauh dari istri kita menjaga hati gitu ya kita harus harus bisa oke aku jauh dari istri aku harus jaga hati istriku istriku walaupun gak tau kita harus dia harus jaga-jaga hati juga gitu harus jaga jaga kepercayaan jaga kepercayaan aku gak mau sama makan sama wanita lain gitu walaupun itu rame-rame namanya sayeton kak sayeton itu lebih kuat daripada kita hahaha lebih mahal dari skincare nah jadi gitu misalnya jadi intinya adalah selalu mengingatkan suami untuk jaga hati dong buat aku tapi semenjak itu setelah masalah selesai pasti lebih ini dong iya pasti lebih erat lebih erat jadi percayanya nambah ya jadi gini loh kak begitu kita bisa ngelewatin masalah itu iya karena ada masalah sepele-sepele tuh hah gak ngari ya iya jadi begitu kayak yang oh istriku tuh ternyata berharga lebih dari apapun termasuk dia kayak kemarin tuh suamiku tuh punya acara kak acara dia kayak kita kalau markom gitu markom misalnya jalan-jalan ke Tawang Mangu misalnya dia namanya Bidi Bidi ke Pulau Seribu dia gak ikut dia pilih pulang gitu itu salah satu yang aku oh suamiku tuh ternyata udah berubah gitu oh suamiku ternyata mengutamakan aku loh dari anak-anakku dan aku loh dibandingkan teman-temannya dia gak mau berangkat dia lebih memilih aku pulang ke Solo super ya Bu kasih aplaus buat bapak yang disana hahaha tersayang gua ya sayang sarang keong sarang keong sarangnya ya oh iya skin care pak skin care hahaha kak Dian gimana kak Dian sebenarnya lebih banyak membantu ketika di suami gak ada dia lebih sering gantiin backup ke anak sih kalau kalau orang tua saya jadi karena repotnya saya itu ketika mengurus anak-anak kalau untuk sekolah sih yang gede semua backup saya terus paling jagain anak aja karena yang kecil belum sekolah jadi yang di rumah sama putihnya gitu jadi ntar kalau udah sekolah semua lebih enteng sih sebenernya beban ya Bu bener ketika gak ada PRT susah cari PRT susah cari PRT Bu zaman sekarang kan susah cari PRT ketika memberikan tanggung jawab anak ke orang tua aduh beban sih sebagai ibu pekerja ya tapi bener aku juga ngerasain walaupun anakku di daycare tapi kan maaf ya Bu ada suatu saat kita juga butuh orang tua gitu dalam artinya misalnya acara di kantor sampe malem gak mungkin dong dia denguin di daycare sampe malem pasti kan kita butuh orang tua untuk menjemput mereka dan eyangnya itu paling marah kalau misalnya cucunya pulang malem gitu loh kalau kamu pulang malem ya disuruh jemput gitu loh jangan sampe malem kasihan anaknya gitu loh eyangnya selalu tapi ada juga yang orang tua udah gak usah cari PRT kasihan ntar dia apa-apa ya ya ada yang kayak begitu ada ada karena kan kondisinya orang tua aku tuh sering keluar kota Kak jadi kan keluarga besarnya pengen papah mamaku kan ada di Jakarta ada di Bali ada di Medan gitu lah jadi kalau ada acara gak cuma di solo-solo aja jadi nah itu dia kendalanya di situ ya ketika aku gak punya backup daycare aku bingungnya di situ tuh anak-anak gue mau taruh dimana gitu kalau ada daycare aku tenang nih jadi tiap orang beda kasus ya bener jadi nah ketika kasus LDM ketika suamiku cerita maapah saya diterima di di perusahaan ini di Jakarta awalnya papa mama saya nentang duh kamu kok pisahan sama Ina gitu terus papa mama saya pelan-pelan kok pisah anaknya gak kasihan pertama mereka mikirnya cucunya terus gak mikir aku sih sebenernya David gimana gitu tapi lama-kelamaan papa mama saya paham terus mama saya cuman bilang gini eh dulu papamu kemana-mana weh tak ikutin lo papamu dulu di kebon di hutan tak ikutin lo ikutin ya kintilin ya masa kamu cuman di Jakarta aja gak ikut terus aku punya alasan kenapa aku gak ikut ma di Jakarta itu kota besar gak kaya di Sumatera ya memang di hutan ada bus sekolahnya lah sini gitu loh nah iya makanya biayanya juga mahal gitu loh di Jakarta kita harus mikir rumah kita harus mikir biaya pendidikan gak mahal gak murah terus kita juga harus mikir Kak, aku bekerja gak nih di Jakarta? gitu loh jangan sampai kita kesana malah jadi beban ya kira-kira ketika aku Jakarta ada sesuatu gak yang bisa merubah gitu loh ada sesuatu gak yang bisa merubah hidupan keluarga kita gitu loh jadi kenapa kita LDM? kita punya alasan masing-masing kayak gitu nah kalau aku sih begitu sih Kak Dian kalau Kak Dian alasan kenapa tetap harus di Solo gimana nih? karena ya emang saya gak mau kemana-mana emang disini aja anak udah udah settle sekolah kan udah kelas 3 jadinya kalau mau pindah di kota baru yang kita belum kenal suasana baru lebih ini ya lebih kepikirannya tuh kalau ibu-ibu macam aku tuh panjang gitu loh aduh ntar gini ntar gini ntar gini ntar gini belum lagi beban suami biarkanlah suami yang terbang bebas disana kita yang disini maintain anak biar settle sekolahnya deket sama keluarga kalau mayoritas keluarga disini juga jadinya kalau skalanya pulang juga berat diongkos juga antar kan ya bener-bener nah gitu lah banyak yang dipikirkan kalau misalkan kita masih single pasangan muda sih ayo-ayo aja ya karena posisinya kita punya anak ya ya ketika kita posisinya udah anak baru karena posisinya LDM-nya ketika punya anak bener-bener galangnya kayak gitu ya kita banyak banget ya kasus LDM tuh yang yang mungkin mamasar gimana juga mungkin ngalamin kayak kita nih kak tapi mungkin banyak juga yang ya semoga kita berhasil sampai sampai ketemu mencapai tujuan kita nah jangan sampai amit-amit jangan sampai ujung-ujungnya kita juga pengen kumpul kok suatu saat ya kan bener banget nanti nikmatin aja selama masih muda nikmatin aja jaga kepercayaan bener, jaga kepercayaan itu ya komunikasi juga jangan lupa dan bapak-bapak disana pesen buat bapak-bapak semua ya oke jangan main hati pak jaga hati bini pak ya karena kalau bapak juga disana baik disini juga rejeki mengalir pak amin seru ya bu seru-seru banget kalau ngerun matangnya gak ada abisnya gak ada abisnya oke banyak yang dibahas tentang LDM dan pastinya adalah ketika suami istri menjaga hati menjaga kepercayaan komunikasi lancar rejeki akan mengalir amin dan anak akan sukses iya kan pengen kan ya walaupun LDM-an gitu ya jangan telan mentah-mentah omongan yang di luar sana nah rumput mungkin omongan tetangga lebih pedes biarin aja bodo amat gitu yes nah gitu oke terus juga aku sedikit ceritanya tentang LDM juga ada orang tua temenku temenku kuliah sukses LDM sampai anaknya sekarang seumuran aku wow yes jadi ibunya tuh di Sukowarjo di Sibaki daerah Baki bapaknya di Bandung dan itu berjalan berpuluh-puluh tahun dan mereka sukses LDM nah suksesnya itu bukan karena gak ada masalah ya bukan gak ada masalah ada masalah kita bisa melewatin nah itu baru jadi adalah LDM itu bukan bukan tidak ada masalah tetapi bagaimana kita bisa menghadapi masalah tersebut bener banget untuk menjadi yang lebih baik dan pastinya tetap menjaga hubungan apa namanya tetap menjaga hubungan suami istri komitmen ya komitmennya tetap dijaga nah intinya seperti itu begitu oke Kak Dian ada ditambahin untuk moms di rumah yang penting jangan galau Bu jangan galau ya kalau ada kerikil-kerikil tajam diselesai kita lewatin Bu dengan kepala dingin yang penting jangan ditumpuk-tumpuk akhirnya meledak meledak dan tidak baik untuk hubungan kesehatan rumah tangga kesehatan rumah tangga intinya adalah tetap menjaga komunikasi dan tetap menjaga hati dimanapun anda berada bapak-bapak di rumah ya salam terima kasih dari mama untuk mama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih